Pria Poligami Kalian pernah ngebayang gak sih jika ada pria yang pernah menikah hampir 100 kali? Nah berikut ini kami akan membahas 5 pria Indonesia yang punya banyak istri. Siapa sajakah mereka? Banyak orang mungkin menganggap pria poligami menjadi hal yang biasa. Biasanya para pria menikah dengan 2 atau 3 orang istri. Lalu bagaimana jika seorang pria yang telah menikah dengan hampir 100 orang wanita? Mungkin kamu belum pernah mendengar ceritanya. Berbeda dengan kebanyakan pria, 5 orang pria berikut mengaku telah menikah dengan banyak wanita. Bahkan salah satu dari mereka mengaku telah menikah dengan 94 orang wanita dan memiliki banyak anak serta cucu. Buat yang penasaran, inilah 5 pria Indonesia yang punya banyak istri. Lalu Juwaini Rahman alias John John mengaku pernah menikah sebanyak 44 kali. Bahkan ia hidup bersama seluruh istrinya dalam satu rumah di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Gilanya lagi, ia memiliki target akan menikah 100 orang wanita. Namun kini usianya hampir 70 tahun. Wah, kira-kira bakalan tercapai gak ya? Marsan Marsan merupakan salah satu pria Indonesia yang punya istri banyak. Tahun 2008 lalu, Marsan sempat viral lantaran poligami. Pasalnya, pria berusia 80-an ini telah menikahi 94 wanita selama hidupnya. Pertama kali Marsan menikah di usia 15 tahun. Dari 94 orang istri tersebut, ada yang masih perawan hingga janda. Dari pernikahan tersebut, ia telah memiliki 16 anak dan 25 cucu. DETARAYA Pria berusia 70-an ini telah menikah dengan 12 istri dan memiliki 52 anak, 212 cucu dan 3 cicit. DETARAYA DETARAYA merupakan pria kelahiran Sumba, Nusa Tenggara Timur ini pernah memenangkan Pilkades pada tahun 2009. Bagi DETARAYA, memiliki anggota keluarga yang banyak tentunya akan memberikan manfaat dalam hal kontribusi suara. Ini dibukti ketika ia bertarung dalam pemilihan calon kepala desa atau Pilkades Waiha pada tahun 2009 lalu. Dia berhasil menang telak atas lawannya sehingga akhirnya terpilih sebagai kepala desa Waiha untuk periode 2009-2014. Otong Gunawan Pria kelahiran Bekasi, Jawa Berat ini mengaku pernah menikahi 37 wanita. Bahkan ia mendapat julukan Raja Poligami Indonesia. Dilansir dari newsdetik.com, Otong mengatakan bahwa dirinya kini berasa bangga atas prestasinya. Bukan masalah pekerjaan, olahraga atau urusan pemerintahan, tetapi masalah seks dan perjalanan hidupnya dengan puluhan istri yang dianikahi secara siri. EYANG SUBUR Masih ingat dengan EYANG SUBUR? Pria yang pernah menggambarkan dunia hiburan Indonesia ini mengaku telah menikah sebanyak 25 kali selama hidupnya. Tetapi dari 25 kali pertikahannya tersebut, kini ia hanya memiliki 8 istri yang masih hidup bersamanya. EYANG SUBUR merupakan salah satu pengusaha sukses dan sosok penasehat spiritual yang di usia 70 tahun masih tetap gagah. Itulah beberapa pria Indonesia yang punya banyak istri. Kalau lagi berkumpul, jumlahnya bisa sampai 1 RT kali ya. Nah, semoga bermanfaat dan terhibur ya guys. Seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan share ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!